Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berupaya untuk melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap seluruh atlet dan pelatih yang akan menghadapi agenda atau event olahraga di tahun 2021. Langkah Kemenpora saat ini sedang mendata atlet dan pelatih yang akan mengikuti event olahraga internasional Olimpiade, SEA Games, dan pekan olahraga nasional. Kemenpora menjelaskan akan mendata biografi atlet dan pelatih, serta memprioritaskan untuk atlet, pelatih, dan juga ofisial, terutama yang mengikuti agenda di tahun ini. Meski diprioritaskan, dihimbau para atlet tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena mana yang akan ikut di dalam kegiatan alam surga, itu yang diminta dari BNK, BNK Pemuda, BNK Pemuda, dan BNK Pemuda, BNK Pemuda, BNK Pemuda, BNK Pemuda, A.B.B. Apakah itu sudah membutuhkan? Tetapi sekarang ini proses yang dilakukan oleh Kemenpora adalah memilih data, memilih data, DP-Adres, dan data melayangnya. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan jenis-jenis vaksin COVID-19. Bahkan sebanyak 1,2 juta vaksin Sinovac sudah tiba di tanah air. Saat ini masih dalam proses menunggu izin badan pengawas obat dan makanan BPOM dan hasil uji klinis. Di meliputan for today. Terima kasih sudah menonton!